Terima kasih telah menonton Laksamana muda John Lee dikenang sebagai seorang prajurit tempur laut handal yang berani menembus blokade pertahanan Belanda dalam operasi lintas laut. Mulai tahun 1945 hingga 1949. Laksamana muda purnawirawan John Lee Chengchuan atau lebih dikenal John Lee. Lahir di Kanaka, Manado pada tanggal 9 Maret tahun 1911. John Lee, anak kedua dari delapan bersaudara, pasangan Lee Kaitai dan Mariam Oh Sengni. Kanaka merupakan bagian dari kampung Tionghoa yang terletak di kecamatan Manado Tengah. John Lee dilahirkan di tengah keluarga yang secara ekonomi berkesukupan. Ayah John Lee, yaitu Lee Kaitai, adalah pemilik perusahaan pengangkutan VETOL, V-Man Transportander Naming Laikaida, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa transportasi. Sebagai anak laki-laki, John tidak tertarik pada bisnis transportasi. Ia lebih senang pada kapal, pelayaran, dan laut yang penuh tantangan. Itu dia masih umur 10 tahun aja ya, dia itu, itu papaknya itu kan Lee Kaitai, ya kan? Dia pengusaha VETOL, kapal pelayaran VETOL itu, dia disuruh untuk jadi nurusin usaha bapaknya itu. Dia nggak mau, dari umur 10 tahun itu dia udah kabur-kaburan, dia ngeliat kapal Belanda itu di pelabuhan gitu kan waktu itu ya, di Manado. Itu dia lihat, dia pokoknya saya harus bertekad untuk menjadi pelaut gitu loh. Dan saya harus memerdekan Indonesia gitu, saya sangat mencinta Indonesia, dia bilang gitu. John Lee selalu mengajarkan kepada saya, jangan ada perbedaan, semua sama di mata Tuhan. Kalau kita benar, hati kita tulus, ikhlas, jujur, Tuhan pasti menolong kita. Kalau John Lee itu ya, kalau di rumah ya, dia sangat tegas juga ya. Karena saya kan hidup sama dia juga pernah tinggal sama John Lee itu. Dari saya SMP kelas 1, dia mengajarkan saya disiplin. Jadi harus, kalau kita memang sudah itu, jalan, kita bangun pagi, baca Alkitab, terus berdoa seperti itu, ya harus dijalanin seperti itu. Perjalanan John Lee dimulai ketika ia dan teman-teman pelaut lainnya asal Indonesia bekerja di maskapai pelayaran KPM atau Kenenlik Paket Fart Metzapik. Pulang ke tanah air setelah kekalahan Jepang akibat pengoboman Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945. Dia memang sudah bekerja di laut ya sejak muda, sejak dia lahir tahun 1919. Jadi sejak umur 19 tahun sudah bekerja di kapal itu ya, belasan tahun. Dan kemudian setelah pulang ke Indonesia tahun 1945 itu kembali bekerja di angkatan laut. Pada mulanya itu ditempatkan di Cilacap itu untuk membersihkan ranjau. Dan kemudian baru tahun 1947 dia melakukan upaya untuk tanda petik yang menyelunduk menembus blokade Belanda itu sampai tahun 1949. Perjuangan hidup mati ya, mengorbankan jiwa dan raganya itu untuk kepentingan Indonesia. Untuk menukarkan asir bumi dari Sumatera itu dengan senjata. Nah itu dilakukannya dengan rela ya, menyabung nyawa gitu untuk mengerjakan hal itu. Jadi saya kira itu kelebihan dari John Lee yang juga seorang notabene seorang Tionghoa yang juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Pak John Lee itu kan besar di KPM. KPM itu peniklik Pak Fart Mas Kapi, itu perusahaan bayaran Belanda. Kemudian habis itu dia bertugas di kapal, salah satu kapal di Kesatuan Logistik Royal Navy. Pasal saat Perang Dunia Kedua, selama Perang Dunia Kedua. Makanya dia berbetul pola-pola operasi yang ada di Selat Malaka, itu seperti apa. Selain itu, Pak John Lee juga memiliki jaringan yang luas dengan pihak-pihak yang berada di sekitar Selat Malaka. Sehingga meskipun dia ditahan, karena dia punya koneksi yang begitu luas, dia bisa dilepas oleh otoritas Inggris pada saat itu. Jadi memang, memang itu, pengalaman dan jaringan yang beliau punyai, itu yang membuat semua penegasannya pada waktu perusahaan Selat Malaka selalu berhasil. Pak John Lee ini adalah orang Tionghoa yang mempunyai sifat khas yang berbeda. Dengan yang pernah saya lihat secara historis. Artinya apa? Artinya adalah bahwa di tengah-tengah situasi negara sedang berhadapan dengan Belanda yang mau mengembalikan penjajahannya setelah kita merdeka. Lalu kemudian, John Lee itu tadinya bekerja di KPM, perusahaan kapal. Nah, oleh karena itu, menurut cerita dari Pak Rosian Anwar, dia katakan, John Lee ini mempunyai insting tertentu untuk bertindak. Jadi, dengan insting itu, maka cara geraknya, cara melakukan sesuatu yang membedakan dengan orang lain. Karena kemampuan instingnya ini. Terima kasih telah menonton! Pada tahun 1918, ketika usianya menginjak tujuh tahun, John Lee masuk sekolah dasar Holland Chinese School atau HCS. HCS adalah sebuah sekolah untuk anak-anak Tionghoa yang didirikan oleh pemerintah Belanda. HCS hanya terbuka bagi anak-anak Tionghoa yang tergolong mampu. Salah satunya, John Lee, yang keluarganya mampu menyekolahkan di HCS. John Lee dikenal sebagai anak yang nakal. Pada waktu itu, John Lee membuat tindakan yang dirasa gurunya sebagai sebuah penghinaan. Tindakan tersebut membuat gurunya marah dan membuatnya dipindahkan dari HCS ke Kristelike Lager School atau CHR. Di CHR Lager School, John Lee menempuh pendidikan selama tujuh tahun, yaitu dari tahun 1920 hingga 1927. Di sekolah tersebut, John Lee mendapatkan pengetahuan umum dan juga pelajaran mengenai keagamaan. John Lee juga mengikuti pendidikan singkat berupa kursus navigasi selama tiga bulan di Batavia untuk menjadi Sturman atau Mualim. John Lee mendapatkan pelajaran mengenai ilmu pelayaran dasar, menjangka peta, semboyan dan navigasi, keselamatan dasar, pengetahuan dasar keselamatan hukum maritim dan hukum internasional. Dia bekerja sebagai awak kapal di KPM. Dan kemudian selama berada di kapal sekutu tahun 1942 sampai tahun 1945, dia juga belajar tentang berbagai hal tentang perkapalan. Dan kemudian setelah pulang ke Indonesia, dia bergabung dengan Angkatan Laut. Dan dia praktekkan apa yang dia sudah pelajari itu di Teluk Persia. Maupun juga kemudian ketika dia dipulangkan setelah Indonesia merdeka, dipulangkan dan di Singapura, dia juga belajar tentang berbagai hal mengenai perkapalan ini. Dia pulang dari negeri Belanda, tapi dia singgah dulu di Singapura. Kenapa? Dia mempelajari kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa dilakukan. Nanti kalau dia kembali ke Indonesia, dia akan melakukan sesuatu untuk berhadapan dengan Belanda. Dan itu memang sebelum ke Indonesia, memang itu dipelajari oleh beliau. Jadi dia mempersiapkan diri ketika dia menjadi anggota masih bekerja di kapal Belanda. Pendidikan di kapal sebenarnya cukup relatif minim sebenarnya. Pendidikan formal ya. Pendidikan yang dia punya itu pertama, kursus navigasi di PKM. Di perusahaan Koniklik, Fatsk Fatsk Maskapi. Itu sebelum dia bergabung di situ, dia ada sepanjang kursus navigasi di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada waktu Perang Dunia Kedua, kapal Tosari yang diawaki John Lee kan bergerak ke Iran. Dan di sana dia bergabung dengan armadil logistik Sukutu di bawah Royal Navy. Di sana lah John Lee diajari bagaimana mengawalkan sebuah kapal militer. Bagaimana cara menghindar, bagaimana cara mematikan mesin secara cepat, bagaimana menghindari serangan torpedo, bagaimana mengendal meriam. Itu yang ada waktu dia berada di Iran. Itu pendidikan yang kedua. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang ketiga pada waktu saat perang selesai, kru KPM dikirim ke Singapura. Untuk nanti dipekerjaan kembali kepada perusahaan Belanda itu. Tapi pada saat John Lee ada di Singapura dan masih di Waro Navy, beliau banyak belajar bagaimana cara operasi penyakpuan ranjo di sana. Penyakpuan ranjo kemudian cara olah gerak kapal yang biasa dilakukan oleh armada Inggris di Singapura. Itu. Kemudian tapi yang pendidikan yang paling tinggi di John Lee sebenarnya pendidikan pada Pak John Lee itu pendidikan sesgo. Tapi waktu itu dia pengatnya masih jalanan kolonel. Sesgo-nya di Wellington, di India Selatan. Karena mungkin gini ya, kalau saya lihat ya, waktu dia masih kecil ya, umur 10 tahun itu, dia tuh tukang main di pelabuhan itu loh. Sama anak-anak semuanya dia itu, ada berapa kali ya, 5 atau 7 orang itu ya. Dia tuh umur 10 tahun tuh seneng berenang. Jadi kapal Belanda itu kan bersandar di pelabuhan Bitung ya waktu itu. Jadi dia, oh, dia kayaknya kok ngeliatnya tuh gagah sekali kalau menjadi seorang pelaut gitu loh. Seorang kapten kapal dia pengen sekali seperti itu. Jadi kalau bicara tentang tokoh kita itu yaitu Laksamana Muda John Lee. Jadi awalnya John Lee ini adalah pemuda republik ini juga. Tapi pada masa sebelum kemerdekaan, atau tepatnya itu masa-masa perang dunia kedua, John Lee ini seorang pemuda yang bekerja di kapal perang kerajaan Inggris yang bermaskar di, pangkalannya di Iran salah satunya. Kemudian dia bagian dari logistik. Setelahnya seorang pegawai kapal tapi membidangi logistik. Kemudian seorang John Lee Muda ini mendengar tentang berita tentang proklamasi itu dari siaran radio, all Indian radio. Jadi karena hanya itu, hanya radio itu yang sampai ke Iran, yang bisa didengar di Iran. Kemudian dia baru di tahun 1946, John Lee ini diberi kesempatan untuk kembali ke Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Perjalanan karir dan perjuangan John Lee menuris sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia. dikenal sebagai hantu selat Malacca. Pada awal tahun 1947, ia pernah mengawal kapal yang membawa 800 ton untuk diserahkan kepada kepala perwakilan Republik Indonesia di Singapura, Uthoyo Ramlan. Sejak itu, ia rutin melakukan operasi menembus blokade Belanda. Karet dan hasil bumi lainnya dibawa ke Singapura untuk bertukar dengan senjata. Senjata yang mereka peroleh diserahkan kepada pejabat Republik yang ada di Sumatera sebagai sarana perjuangan melawan Belanda pada saat itu. Untuk keperluan operasi ini, John Lee memiliki kapal kecil cepat yang dinamakan The Outlaw. Ada setidaknya 15 kali misi bersama The Outlaw menyelunupkan senjata dan hasil bumi Republik Indonesia. Penyelunupan ini menyuplai tentara Indonesia dan NKRI, sehingga Bung Hatta, selaku Wakil Presiden Republik Indonesia, memberi selamat kepada mereka. Setelah menyerahkan senjata kepada Bupati Usman Effendi dan Komandan Batalion Abu Sama, mereka mendapatkan surat resmi dari Syah Bandar bahwa kapal The Outlaw adalah milik Republik Indonesia dan diberi nama resmi PPB-58LB. Seminggu kemudian, John Lee kembali ke Port Swettenham di Malai untuk mendirikan pangkalan Angkatan Laut yang menyuplai bahan bakar, bensin, makanan, senjata, dan keperluan lain bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, John Lee memimpin kapal perang ALRI untuk menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan maupun PRRI atau Permesta. setelah dia menjadi bagian dari sebagai salah seorang anggota Angkatan Laut, dia melakukan berbagai hal yang sebenarnya di luar nalar manusia biasa. Oleh karena itu, dia disebut sebagai setan Selat Malaka. Kenapa? Karena dari Selat Malaka lah dia memulai berbagai kegiatan untuk mencari uang dan mencari senjata. Rosian Anwar, seorang wartawan senior almarhum, pernah menulis dan pernah juga bercerita langsung pada saya bahwa ada seorang Tionghoa yang sangat memiliki sikap kepatriotan yang berbeda dengan yang lain. Saya tanya siapa? Nah, dia sebut namanya Pak John Lee. Kenapa? Ya, kamu bisa pikirkan bagaimana seseorang di tengah-tengah situasi seperti itu melakukan penyelundupan, penyelundupan terkadang dikepung, terkadang melakukan berbagai hal di luar nalar manusia biasa. Ya, banyak cerita bagaimana dia melakukan penyelundupan, lalu bagaimana dia membeli senjata, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang ini. Tapi setelah kita merdeka, akhirnya pangkat terakhirnya laksamana pertama. Pada September 1947, kapal urusan pertahanan di luar negeri membeli sejumlah kapal cepat. Pemerintah menyaring personalia yang layak untuk mengawaki satuan kapal cepat yang digunakan untuk memasuk kebutuhan perlengkapan perjuangan Indonesia. Lee ditunjuk untuk memimpin kapal cepat bernama The Outlaw dan melakukan operasi rute Singapura, Labuan Bilik, dan Port Swittenham. Pada Agustus 1949, The Outlaw menjalani perbaikan total dengan naik galangan atau docking di Penang. Perjuangannya itu sangat-sangat jelas gitu. Menyabung nyawanya itu demi untuk kepentingan Indonesia gitu. Yang ketika itu, pada tahun 1945 sampai tahun 1949, kita tahu bahwa kita sudah merdeka, namun Belanda kembali bercokol di Indonesia dan Belanda itu melakukan blokade di dalam transportasi antara Indonesia dengan ke luar negeri gitu. Sehingga kapal-kapal yang mau keluar itu dicegah oleh Belanda. Dan itu yang dilakukan John Lee menembus blokade itu. Dan dia mengerjakan itu dengan menantang maut gitu. Karena pernah kapalnya itu dikejar oleh pesawat dan dia sudah pasrah ketika itu bahwa dia akan ditembak dari pesawat itu. Tetapi ketika itu mungkin entah karena bahan bakar kapal itu habis gitu sehingga kapal itu segera menjauh gitu. John Lee-nya selamat. Tetapi dia melakukan itu berulang-ulang. 15 kali usaha penembusan blokade yang dilakukan oleh John Lee dari tahun 1947 sampai tahun 1949 gitu. Dengan kapal outlaw-nya, outlaw-nya itu bisa mencapai sekitar lebih dari 10 kali operasi berbalik-balik. Dari Sumatera ke Malaysia, Malaya, ke Bukit-Bukit-Bukit-Bukit-Bukit-Bukit-Bukit-Bukit-Bukit-Bukit-Bukit-Bukit-Bukit-Bukit-Bukit-Bukit-Bukit-Bukit-Bukit-Bukit-Bukit-Bukit-Bukit. Dan tidak pernah tertangkap oleh armada Belanda. Karena masalah Bia Jogja aja, itu artinya di Persebutan. Tapi untuk Belanda, untuk oleh Belanda tidak pernah tertangkap. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Ia pernah ditangkap oleh perwira Inggris saat melakukan operasi penyelundupan. Pengadilan di Singapura, ia dibebaskan karena tidak terbukti melanggar hukum. Ketika Perang Dunia II berakhir dan Indonesia merdeka, John memutuskan untuk bergabung dengan Kesatuan Rakyat Indonesia Sulawesi atau KRIS sebelum akhirnya diterima di ALRI, Angkatan Laut Republik Indonesia. Pada saat sedang bertugas, John Lee juga berhasil menghapus ranjau Jepang di perairan Cilacap sehingga dapat digunakan sebagai pelabuhan resmi NKRI. John Lee juga berhasil menampik propaganda Belanda yang mengatakan bahwa Indonesia tidak berdaya di laut. Radio BBC memberitakan bahwa John Lee berhasil ke Phuket, Thailand dengan selamat. Akibat siaran berita itu, Indonesia bisa menolak klaim Belanda di laut pada sidang umum PBB. Dia kemudian menjadi legenda penyelunduk. Radio BBC Inggris bahkan menjuluki The Black Speedball. Bagi Belanda, dia itu antara ada dan tidak ada. Dia itu ada, dan Belanda tahu. Bahkan gerakannya kapal patroler itu sering dipantau oleh ini, setelah itu oleh armor kapal Belanda. Tapi tidak pernah ditangkap, tidak pernah ditangkap. Karena memang John Lee dalam mengendalikan operasinya sangat licin. Sangat licin, beliau itu paham mana harus berhak, mana harus berhenti. Sebagai contoh, waktu dia sudah kepergok pesawat Belanda, pesawat pengintai Belanda. Waktu itu antara perjalanan dari Portsmouth-Wetterham ke Labuan Bilik. Itu sudah kepantau, sudah kepantau pesawat. Tinggal pesawatnya itu, tinggal memanggil saja, memanggil kapal yang akan datang. Tapi dengan cara apa? John Lee tidak bergerak, seolah-olah kapal itu kandas. Dia memingkirkan kapalnya di Kedangkalan, tidak sampai kandas. Jadi seolah-olah dilaporkan kapal itu dalam keadaan kandas. Sehingga Belanda menghentikan pencariannya. Dikirah nanti saja, habis itu kapal bisa dikejar. Tapi tidak, begitu kapal itu pergi, John Lee tancap gas. Itu contohnya. Jadi sense of force-nya sangat tinggi. Dia berbeda diri John Lee. Sehingga pada waktu itu kan, pemerintah pusat di Yogyakarta kan menginginkan bahwa celacap itu akan dijadikan pelabuhan untuk kepentingan Republik. Makanya harus bebas ranjur dulu. Karena pada waktu perang dunia itu diranjur. Baik oleh Jepang maupun oleh Belanda. Belanda dulu, kemudian oleh Jepang. Supaya musuhnya tidak lewat kan. Makanya tapi, karena kan waktu itu kan di luar Jawa Tengah, Jawa Tengah dan Jogja kan sudah dikuasai Belanda kan waktu itu. Makanya kan pelabuhan yang ada kan hanya termasuk di celacap itu. Celacap yang besar lah. Karena Tegal tidak besar pelabuhannya. Makanya itu harus bersih untuk bisa kelihatan ekspor-impor oleh untuk kepentingan Republik. Makanya harus diberikan ranjurnya. Itu tugasnya, satu tugasnya Pak Joni di situ. Itu pada waktu tahun 50-an ke atas ya. Itu beliau 50-50 sampai 59 lah. Lalu kemudian begitu dia sampai terus dia langsung ketemu dengan pimpinan Angkatan Laut. Waktu itu, namanya Pak Supardik. Lalu dia katakan, saya punya minat dan saya punya keinginan untuk menjadi anggota Angkatan Laut. Lalu kemudian Pak Fardiknya mengatakan, berdasarkan pengalaman Anda, Anda minta pangkat apa? Waktu itu kan pangkat itu bisa diminta. Tapi Pak Joni menjawab, saya datang ke sini bukan mencari pangkat. Saya datang ke sini untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya Pak Fardik memberikan kelas C-3. Barangkali kalau sekarang, dia sesingkat dengan letnan 1 atau letnan 2. Nah, tetapi dia tidak pikirkan itu. Dia bekerja sebagai awak kapal KPM dari tahun 29 sampai tahun 42. Dan kemudian tahun 42, dia berada di Teluk Persia, bergabung dengan kapal sekutu. Dan setelah Indonesia merdeka, dia yang sudah mempunyai pengalaman di laut itu, merasa perlu ya untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi. Dengan kemudian dia pulang ke Indonesia, dan melamar masuk anggota laut. Dan dia mempunyai keahlian, dan ini yang dia sampaikan kepada pimpinan anggota laut di Yogyakarta, tahun 46 itu, bahwa dia mempunyai keahlian untuk membersihkan ranjau. Oleh sebab itu, dia minta ditempatkan itu di Pelabuhan Cilacap. Dan dia lakukan itu. Karena di Pelabuhan Cilacap itu ada ranjau-ranjau yang dipasang oleh Jepang. Dan itu yang dibersihkan oleh John Lee. Dan kemudian, dia secara tidak sengaja itu, pada saat di Cilacap itu, ikut dengan kapal ke Singapura, dan dari situlah dia dapat kemudian kontak dengan perwakilan KBRI di sana. Dan mereka membutuhkan orang atau tenaga yang bisa melakukan, menembus blokade Belanda pada saat itu. Nah, itulah yang dikerjakan oleh John Lee dengan speedboat-nya, yang berulang-ulang kali itu dilakukan demi untuk kepentingan Indonesia. Tepatnya John Lee ini diberi tugas di Angkatan Laut Cilacap. Dulu pangkalan ada Cilacap. Nah, di situ muncullah kemampuan seorang John Lee ini, yaitu waktu itu pangkatnya masih klasi, tapi diberikan tugas untuk membersihkan atau tugas pokok, salah satunya ya, salah satunya adalah membersihkan area ranjau di sekitar pelabuhan Cilacap. Nah, dan berhasil sehingga pelabuhan Cilacap itu aman untuk dijadikan bongkar muat barang atau komoditi yang bisa kapal keluar masuk di pelabuhan tersebut. Nah, atas jasanya itu John Lee ini dinaikkan pangkatnya. Dinaikkan pangkatnya menjadi mayor pada saat itu. Namun demikian bukan itu saja jasanya itu banyak-banyak dia memang cerdas, mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Nah, salah satunya yang mendorong dia kembali ke Indonesia salah satunya itu jiwa nasionalismenya. selamat menikmati. 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 Saking beraninya, John Lee dijuluki hantu selat Malaka. Alkitab di tangan kiri. John Lee adalah sosok religius, istrinya Margaretha Dharma Angkau, seorang pendeta. Kesibukannya dalam perjuangan membuat John baru menikah pada usia 45 tahun dengan pendeta Margaretha Dharma Angkau. Pada tanggal 30 Agustus 1966, dan John mengganti namanya menjadi Cahya Daniel Dharma. John dan istri tidak memiliki keturunan. kalau saya menilai John Lee ya, Opa itu, dia sangat berani ya, sangat berani, terus punya tekat yang bulat. Jujur ya, terus, dia itu, apa, dari tahun, kapan itu ya, dia selalu, bercita-cita ingin jadi pelaut, gitu, dan dia itu pengen jadi nakoda kapal. Jadi dia waktu itu, dia bercerita, kan kita selalu ngumpul tuh, setiap dua minggu sekali. Pokoknya kalau dia pulang dari luar negeri itu, atau tugas gitu, dia selalu panggil kita, entah itu seminggu dua kali, kadang-kadang, pokoknya sesukanya dia gitu loh. Nah itu, dia selalu cerita, kamu pokoknya harus berani, harus berani, harus jujur gitu loh. Dia sangat mencintai Indonesia, dia sangat menjaga NKRI. Kesaksian seorang TBC Matupang, pada salah satu buku yang tentang John Lee. Itu Pak John Lee itu, dia mengatakan, John Lee itu kepimpinannya Rek Dorsi, artinya lurus membelah laut. Jadi lugas, lurus itu. Jadi pimpin, kalau dia benda A, ya A, gitu lah. Tidak ada tawar-menawar. Itu, tapi Pak John Lee pada waktu perencanaan, beliau itu sangat terbuka. Beliau itu sangat terbuka terhadap saran. Tapi begitu, itu sudah diputuskan, lurus-lurus, lugas. lugas, makanya diistilahkan, diistilahkan, Rek Dorsi, jadi membelah laut. diistilahkan. Rek Dorsi, Rek Dorsi, Rek Dorsi, Rek Dorsi, Rek Dorsi, Rek Dorsi, Pada tahun 1942, ketika berada di Tuluk Persia, dia sempat berziarah, itu ke sungai Jordan, di Palestina. Dan di tempat itu, dia dibaptis. Sejak saat itu, dia merasa bahwa, perjuangan dia, dengan agama yang dianutnya itu, tidak bisa dipisahkan. Karena, seperti wawancara dengan, dengan wartawan live misalnya. Digambarkan John Lee itu, penyelundup, tapi juga bawa Bible, Injil ya, di dalam kapalnya gitu. Jadi dia, seorang penyelundup, yang dengan kitab suci gitu. Dan, setelah pensiun pun, kemudian John Lee, melakukan, kegiatan dalam bidang usaha, dalam bidang perkapalan, tetapi, juga dia, melakukan kegiatan sosial, dan keagamaan gitu. Dia sering berkorbah juga, istrinya sendiri, adalah seorang pendeta, seorang pendeta Kristen, dan, dia, juga, di dalam kegiatan sosial, dan keagamanya itu, sering, menerima, apa di rumah dia, itu, orang yang tidak mampu, orang yang miskin, itu, diberi uang, diberi makanan, itu, dilakukan oleh John Lee, sebagai kegiatan, sehari-hari dia gitu. John Lee sendiri, juga seorang yang, disiplin, dalam pekerja, dia mempunyai, kemauan yang keras, dan disiplin, dalam melaksanakan tugas, dia selalu, melaksanakan tugas, secara fokus, selalu dikerjakan, dengan tuntas, dan berhasil dengan baik. Nah, salah satu, keberhasilan, salah satu, sekali lagi, saya sampaikan, salah satu, karena, ada beberapa, keberhasilan, yang, dilaksanakan, atau, dicapai oleh John Lee, yaitu, pada saat, dia menjadi, seorang komandan, kapal angkatan laut, kalau sekarang, KRI, itu, dia berhasil, menerobos, blokade, laut, yang dilaksanakan, atau yang dilakukan, oleh Belanda. Nah, ini mempunyai, keuntungan, yang sangat strategis tentunya, yang pertama, setelah, keberhasilan itu, tentunya, laut, bisa dijadikan, sarana, transportasi, bagi, ekspor, komoditas, dari Indonesia, menuju ke, luar. Nah, ini secara ekonomi, pasti, menguntungkan, karena, akan mendatangkan depisa. Kemudian, yang kedua, dari sisi, logistik perang, tentunya, akan, bisa dimasukkan. salah satunya juga, Joli memasukkan, beberapa persenjataan, ke Indonesia, untuk modal, perjuangan, rakyat Indonesia, di, dalam negeri. selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, di, John Lee, orang Tionghoa pertama, yang mendapatkan gelar pahlawan Republik Indonesia, namanya mungkin kalah tenar, dengan sederet pahlawan yang telah melegenda lebih dulu, di otak kita sejak masa kanak-kanak. Nama sang pahlawan legenda, di kalangan prajurit TNI Angkatan Laut. Pengangkatan John Lee, sebagai pahlawan nasional, akan mempunyai dampak besar. Orang Tionghoa pun, bisa berdinas dalam kemiliteran, bahkan menjadi pahlawan. Etnis Tionghoa, setara dengan etnis lainnya di tanah air, karena telah terbukti berjuang, dan berjasa dalam membela NKRI. Ia meninggal dunia, karena terkena strok, pada tanggal 27 Agustus 1988, dan dimakamkan, di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Atas semua jasa, dan pengabdiannya terhadap bangsa Indonesia, ia dianugerahi, bintang maha putra utama, oleh Presiden Soeharto, pada 10 November 1995. Bintang maha putra Adi Prana, dan gelar pahlawan nasional, oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada 9 November 2009. Biasanya sangat besar, dalam arti, situasi dari tahun 1946, sampai dengan 1948-1949, John Lee itu sangat penting, artinya dalam hal tertentu, yang berkaitan bagaimana, mencari alat, yaitu senjata, dan uang, untuk kepentingan, mempertahankan kemerdekaan. dan itu juga, tidak mungkin, harus diingat, bahwa tidak mungkin, seseorang diberikan, tingkat kepahlawanan tertinggi, yaitu pahlawan nasional, kalau tidak ada kelebihannya. Nah, kelebihan John Lee adalah, mempertaruhkan nyawanya, di tengah-tengah orang lain, belum tentu, mau melakukannya. Pemerintah telah memberikan, apresiasi, tertinggi sebenarnya, dengan memberikan, gelar pahlawan nasional, kepada John Lee. Menjadi pahlawan nasional, pada tahun 2009, jadi 50 tahun, setelah pengangkatan yang pertama, tahun 59, tahun 2009, baru ada satu orang, Tionghoa, itu menjadi pahlawan nasional. Padahal tahun 2009 itu, atau sebelumnya, itu sudah ada, lebih dari 100 orang, pahlawan nasional, tapi tidak ada orang, Tionghoa gitu. Baru tahun 2009, untuk pertama kalinya, seorang Tionghoa diangkat, menjadi pahlawan nasional. Dan itu juga membuktikan, bahwa, orang Tionghoa, atau etnik Tionghoa itu, juga berjuang, untuk kemerdekaan. Sama seperti, etnik atau suku lainnya gitu. Dan mereka juga, sama mencintai Indonesia. John Lee ini kan, bukan satu-satunya pahlawan ya. tapi, dia jembatan gitu, dari, etnis yang berbeda, tapi jangan menilai itu. Karena John Lee itu, memberikan kepada saya, itu, wejangan ya, atau, dia selalu bilang, kamu, jangan berpikir, pribumi dan non-pribumi. Tapi, yang disebut, pribumi itu adalah, orang yang benar-benar, memperjuangkan, dan mempertahankan, NKRI. ini kan, orangnya, tanpa pamrih, dalam, dalam berjuang. Salah satu contoh, ya, walaupun, keberhasilan-keberhasilan, setelah dicapai, terus, kemudian, diberikan, penghargaan, berupa, kenaikan pangkat, dan sebagainya. Dia tolak, dalam artian, bukan ditolak, kenaikan pangkatnya, tapi, secara, tegas, menyatakan bahwa, perjuangannya itu, bukan karena, ingin naik pangkat, tapi, karena memang, ingin, berjuang, bersama-sama, memerdekakan, atau, mempertahankan, kemerdekaan, Republik Indonesia, bersama-sama dengan, rakyat Indonesia. Itu, yang perlu dicatatat, tanpa pamrih. Nah, sedang pesan dari, John Lee itu sendiri, kepada, bangsa Indonesia. John Lee ini kan, orang, ya itu tadi, disiplin, dan, selalu melihat dirinya sendiri. Itu yang, pertama. Yang kedua, pesannya, dia tidak pernah banyak omong, tidak pernah, berbicara banyak, tapi, berbicara, melewati karya, atau, dan, perjuangannya. Jadi, apa yang dia kerjakan, itulah pesannya. Dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan berhasil. Itu pesannya. Dia tidak pernah, gembar-gembor, bahwa saya telah berjuang, begini-begini. Tidak. apa yang dikerjakan, apa yang dikerjakan, itulah pesannya. Dikerjakan dengan sukarela, demi nasional, apa, republik ini, demi tegaknya republik ini. Sehingga, untuk generasi muda, khususnya, kami-kami yang di angkatan laut, ini perlu, ditoladani, bahwa, dalam setiap tugas, kita harus ikhlas dan fokus serta dengan semangat semuanya atas nama republik ini, atas nama negara. Bukan untuk kepentingan kelompok, kepentingan pribadi apalagi, tapi untuk semata-mata kepentingan negara. Saya sangat berterima kasih sih ya, bangga ya, karena saya, John Lee itu, bisa mendapatkan gelar seperti itu, pahlawan nasional, ya, patut dibanggakan lah ya, artinya, kita sebagai keluarga, dari keluarga besar John Lee, saya sangat berterima kasih kepada Indonesia, kepada bangsa Indonesia, gelar seorang pahlawan nasional itu nggak gampang. Banyak sekali yang, lika-liku yang perlu diperjuangkan gitu loh untuk NKRI. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.